Intro Halo anak-anak yang terkasih Kali ini kita bertemu dengan Sita Untuk mengenalkan materi bibit ini Tema kita saat ini Masih tentang negaraku Disini kita akan mengenal Tentang Subtema pahlawanku Minggu yang lalu kita sudah belajar Tentang negara Yaitu identitas negara Sekarang Kita bersama-sama belajar dengan subtema Tentang Pahlawanku Dan mengenai Hiwayat Kemidupan Katini Anak-anak Raden Ajen Katini Ini ya Di gambar ini Adalah Seorang wanita Yang dilahirkan di Jepang Pada tanggal 21 April Pada tahun 1879 Raden Ajen Katini Berasal dari kalangan Priae Atau Kelas Bangsawa Pada waktu Di Jawa Pada saat itu Masa Tersinta Katini Merupakan Anak kelima Dari sebelas Bersaudara Kandung Dan Tiri Katini Adalah Anak perempuan Tertuwa Ayahnya Bernama Raden Masosroni Raden Saat itu Ayahnya Menjabat Sebagai Bupati Bupati Jepang Jepang Sedangkan Ibu Raden Ajen Katini Adalah M.A. Masira Ibu Atau Orang tua Ibu Katini Adalah Seorang Guru Agama Yang Bukan Keturunan Bangsawan Karena Ayahnya Raden Ajen Katini Seorang Bangsawan Maka Katini Memiliki Kelar Raden Ajen Kelar Ini Terletak Di Depan Namanya Waktu Kecil Katini Tunggu Sebagai Anak Perempuan Yang Mempunyai Semangat Dan Antusias Katini Disekolahkan Ayahnya Di ELS Dimana Disitu Ia Belajar Bahasa Belanda Nah Seperti Ini Sekolahnya Pada Waktu Sayangnya Anak Katini Harus Berhenti Sekolah Sebab Budaya Pada Saat Itu Mengharuskan Semua Anak Perempuan Seusia Katini 12 tahun Pada Waktu Itu Harus Mengalami Dipingit Tentunya Anak-anak Merasa Asing Bukan Dipingit Itu Apa Ya Sebentar Kamu Jelaskan Dipingit Itu Artinya Tinggal Di Dalam Rumah Dengan Dipingit Anak Perempuan Pada Waktu Itu Tidak Mulai Bersekolah Maupun Bekerja Tapi Meskipun Dipetasi Oleh Kondisi Seperti Itu Katini Tidak Menyerah Katini Tetap Belajar Oleh Buku-buku Dan Majalah Yang Diberikan Oleh Kakaknya Laki-laki Bahkan Ternyata Katini Juga Mempunyai Seorang Sahabat Di Belanda Sahabat Katini Bernama Stella Nah Anak-anak Stella Dan Katini Sering Surat Menyurat Meskipun Dipisahkan oleh Jarak Yang Jauh Sekali Ya Katini Merasa Perempuan Di dalam Negeri Indonesia Ini Masih Dipandang Lebih Rendah Daripada Laki-laki Pada Waktu itu Berbeda Sekali Dengan Kehidupan Di Eropa Dimana Sahabat Katini Tinggal Dan Situlah Adalah Katini Mulai Menulis Kelukesahnya Dan Pandangannya Terhadap Penderitaan Perempuan Dalam Adat Jawa Katini Mempunyai Mimpi Agar Perempuan Bisa Bersekolah Gagasan Ini Dianggap Aneh Dan Tidak Wajar Pada Masa Itu Karena Itu Katini Ingin Merubah Pandang Tersebut Dengan Semangatnya Katini Mendapatkan Diri Untuk Biasiswa Ke Belanda Tetapi Anak Anak Hal Ini Dilangan Sehingga Katini Tidak Melanjutkan Pendidikannya Ya Meskipun Katini Kecewa Dia Masih Punya Cita-cita Untuk Menjadi Seorang Guru Namun Lagi-lagi Katini Harus Menerima Kenyataan Bahwa Ia Tidak Bisa Menjadi Seorang Guru Nah Kenan-kenan Keinginan Keinginan Itu Oleh Katini Ditulis Surat-surat Kepada Sebanyak Todi Kemudian Surat-surat Itu Dikumpulkan Menjadi Suatu Kukum Dan Diterbitkan Pada Tahun 1922 Buku Buku Yang Berjujur Habis Gelap Terbit Lateran Nah Anak-anak Akhirnya Katini Pada Usia 24 Tahun Tahun Katini Menikah Dengan Adi Pati Aryo Singo Joyo Adi Ningrat Ini adalah Suami Dari Katini Nama lengkapnya Adi Pati Aryo Singi Joyo Singi Singi Joyo Adi Ningrat Seorang Pati Dari Rembang Untungnya Anak-anak Suami Katini Ini Sangat Memahami Katini Sehingga Katini Diberbolehkan Mendirikan Sekolah Wanita Yang Petal Sekolah Itu Sekarang Berdiri Di sebelah Kampung Pemerintahan Kabupaten Rembang Pada Pernikahan Katini Mempunyai Satu Anak Bernama Susalit Joyo Adi Ningrat Sayangnya Anak-anak Usia Pernikahan Katini Tidak Lama Pada Usia Ke 24 Ini Ketika Dia Meningkah Katini Wafat Pada Tanggal 17 September 1904 Nah Anak-anak Berkat Perjuangan Katini Pada Tahun 1912 Berdirilah Sekolah Humanita Oleh Yayasan Di Semarang Milik Keluarga Van Deventer Seorang Tokoh Politis Etis Di era Kolonial Belanda Karena Untuk Menghormati Katini Beliau Mendirikan Sekolah Yang Dinamakan Sekolah Katini Sekolah Ini Kemudian Meluas Ada Di Surabaya Di Jogja Di Malang Madiun Cirpo Dan Di Dan Yang lainnya Nah Anak-anak Karena Jasa Katini Presiden Kita Pada Waktu Itu Presiden Soekarno Pada Tanggal 2 Mei Tahun 1964 Menetapkan Hari Kelahiran Raden Ajeng Katini Yaitu Tanggal 21 April Sebagai Hari Katini Katini Layak Dinobatkan Sebagai Pahlawan Pahlawan Kementerikaan Nasional Karena Pemikirannya Banyak Mengubah Pola Pikir Masyarakat Terhadap Wanita Indonesia Beliau Juga Berjasa Karena Bisa Mendirikan Sekolah Perempuan Pertama Di Umur Yang Masih Muda Dan Dampaknya Saat Itu Anak-anak Laki-laki Maupun Perempuan Bersekolah Seperti Anak-anak Pada Saat Ini Nah Anak-anak Itu Tadi Adalah Cerita Tentang Raden Ajeng Katini Seorang Pahlawan Perempuan Tentunya Anak-anak Masih Banyak Tokoh-tokoh Perempuan Selain Raden Ajeng Katini Di Antaranya Adalah Dewi Santika Dan Ada Lagi Pahlawan Wanita Cuk Nyajin Ada Berikutnya Lagi Siapa Ya Nah Anak-anak Ini Adalah Pahlawannya Pernama Mata Kristina Diahal Masih Banyak Lagi Pahlawan Pahlawan Manitah Ya Anak-anak Begitu Ya Anak-anak Untuk Hari Ini Terima Kasih Anak-anak Kita Sudah Bersama-sama Belajar Mengenai Rewayat Singkat Tentang Kehidupan Katini Berkat Belio Atau Berkat Jasak Katini Kita Akan Bersama-sama Melihat Tayangan Katini Masa Kini Selamat Mengaksikan Anak-anak Halo Selamat Pagi Anak-anak KBDK Santamaria Dukasi Bojo Apakah Buat Hari Ini Luar Biasa Sehat Ya Perkenalkan Nama Ibu Adalah Ibu Mita Profesi Ibu Sebagai Kerawak Di Salah Satu Rumah Sakit Swasta Di Surabaya Nah Kali Ini Ibu Mau Bercerita Tentang Kartini Masa Kini Kartini Masa Kini Itu Apa Sih Ya Kartini Masa Kini Itu Bisa Menjadi Apa Saja Contohnya Seperti Ibu Ibu Adalah Seorang Berapa Nah Apalagi Di Musib Pandemi Seperti Ini Seorang Berapa Pasti Sangat Dipujukan Di Semua Rumah Sakit Karena Kami Harus Menolong Pasien Yang Datang Rumah Sakit Kami Terutama Pasien Pasien Yang Menderita Atau Sakit Karena Opis Menderita Nah Anak Anak Bikir Marah Nanti Masa Depan Anak Anak Bisa Menjadi Kartini Kartini Masa Kini Dengan Rajin Belajar Tetap Semangat Jangan Kesehatan Tetap Semangat Dan Semangat Belajar Di KBTK Sanat Maria 2 Sido Harjo Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Sareng 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 Terima kasih.